Intro Tengah malam bukan menjadi alasan bagi pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irensya untuk menunda suatu pekerjaan yang urgent dan mendesak. Jarum jam menunjukkan pukul 23 WIB 2 Agustus 2020 dan Nova tiba di kawasan bangunan lama RSUDZA, Banda Aceh. Orang nomor 1 Aceh itu datang mengecek sejumlah ruangan yang sedang dipersiapkan sebagai tempat isolasi khusus, tempat perawatan pasien COVID-19 yang tak tertampung lagi di ruang perawatan RICU dan pinere RSUDZA. Kita semua harus fokus menanggulangi dan mengantisipasi lonjakan pasien COVID-19 katanya kepada para pejabat yang ikut mendampinginya. Usai memeriksa sejumlah bangsal perawatan yang sedang dibenahi itu, Nova meminta Direktur RSUDZA mempercepat proses pembenahan ruangan yang sudah lama tak terpakai itu menjadi tempat isolasi atau perawatan pasien COVID-19. Segala fasilitas yang dibutuhkan harus segera dilengkapi, seperti tempat tidur, kamar mandi, lampu, dan pengecatan kembali agar terlihat indah. Meski bangunan lama, namun harus tampak bersih, rapi, indah, dan estetis, serta nyaman bagi pasien yang diisolasi atau dirawat di sini pesannya. Selanjutnya Nova menjelaskan, peningkatan jumlah kasus positif COVID-19 belakangan ini harus diantisipasi dengan mempersiapkan tambahan ruangan isolasi dan perawatannya. Nova menilai penyebaran virus corona tidak boleh dianggap remeh oleh siapapun. Sudah banyak korbannya dan bahkan ada yang tak tertolong meninggal sebagai korban COVID-19 ujarnya. Sebelumnya pada minggu pagi 2 Agustus 2020, puluhan prajurit TNI dari Kodam Iskandar Muda diturunkan untuk membersihkan dan membenahi sejumlah ruangan tersebut, sehingga layak dijadikan tempat isolasi pasien COVID-19. Personil Kodam Iskandar Muda mengeluarkan barang-barang bekas di setiap ruangan, mulai dari lemari, meja, tempat tidur, dan berbagai peralatan medis lainnya. Kedatangan Nova tengah malam untuk melihat langsung kondisinya, usai dibersihkan dan dirapikan kembali oleh prajurit TNI. Pembenahan ruangan itu akan dilanjutkan oleh para prajurit Sabta Marga itu hingga Senin 3 Agustus 2020. Usai meninjau di RS UDZA, PLT Gubernur Nova bergerak ke tempat isolasi pasien COVID-19 di Asrama Haji Aceh. Asrama Haji Aceh digunakan sementara sebagai tempat isolasi tenaga medis dengan status orang tanpa gejala atau OTG positif COVID-19. Pertanggal 2 Agustus 2020, sudah ada 30 orang positif COVID-19 dengan status orang tanpa gejala yang diisolasi di Asrama Haji Aceh itu. Pada kesempatan itu, Nova meminta agar SKPA terkait memperhatikan segala kebutuhan pasien. Semua pihak bekerjasama dalam menghadapi dan menanggulangi COVID-19. Insya Allah, dengan disiplin dan doa seluruh masyarakat Aceh, COVID-19 akan segera berakhir.